Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kali ini saya tetap membahas topik yang masih hot tentang penanggulangan terorisme di Indonesia karena beberapa waktu yang lalu terjadi serangan terorisme di Makassar maupun di Jakarta untuk itu saya ingin mencari informasi atau berdiskusi dengan ahlinya kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa Dr. Nuning Kertapati tokoh yang sudah kita kenal semuanya beliau salah satu pengajar di Universitas Pertahanan di mana-mana juga pengajar di sekolah tinggi ilmu intelijian negara setiap ini ibu ya masih kemudian anggota DPR 2 PDIOD pimpinan fraksi komisi 1 di PDIP dan di Hanura beliau ini adalah pengamat atau analis milita dan pertahanan juga sekaligus pengamat intelijen nah Bu Nuning ada dua kali serangan dari bom bunuh diri di Makassar juga ada kemarin ada di Mabes Polri ada yang bilang ini intelijen kecolongan lagi bagaimana Ibu menyingkapi hal ini? iya kalau suara ada bom lalu kemudian dikatakan intelijen kecolongan itu sepertinya sudah dari tahun ke tahun begitu terus ya siapapun kepala intelijen kepala BIN kepala BIS atau kepala BIKnya tetap saja apabila ada bom lalu kemudian dikatakan intelijen yang salah sebenarnya kita juga harusnya tidak demikian karena intelijen sendiri dalam undang-undang intelijen itu kan sudah ada termaktub di dalamnya bahwa intelijen tidak melakukan represi intelijen adalah penggalian data, pengumpulan data, melakukan penggalangan dan hal-hal yang terkait hal itu tindakannya oleh aparat kepolisian? aparat kepolisian gitu jadi tidak punya law enforcement ya intelijen di Indonesia sekarang? iya tentunya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan represi ya jadi memang beda nomenklaturnya dengan intelijen di masa lalu tentunya karena Ibu seorang pengamat militer juga saya mau nanya nih Ibu dalam tetap dalam skup terorisme pelibatan TNI selama ini sudah optimal atau belum? iya Pak Rudy, kalau kita lihat memang peran TNI ini kan masih pada level OMSP sekarang ini karena di Indonesia memang keberadaan terorisme operasi militer selain perang nah operasi militer selain perang itu sesuai dengan undangan nomor 34 ibu ya? iya, memang penanganan terorisme di negara kita ini kan masih dimasukkan kejahatan publik ya bukan kejahatan dalam negara iya iya kalau misalnya masuk ke kejahatan negara itu misalnya terorisnya itu mengancam presiden atau lambang-lambang negara tentu yang maju adalah militer TNI TNI, oke juga dari rejim kalau misalnya senjatanya itu rejim konvensional senjata-senjata konvensional yang menangani itu polisi tapi kalau sudah pemusnah masal maka yang menangani itu harus militer TNI nah di dalam hal nomenklatur bagaimana mengurus kedaulatan negara itu bisa TNI dan Polri tetapi kalau sudah kepada hal yang terkait dengan ancaman kepada negara suatu hal yang apa ya yang sangat khusus itu TNI yang harus menghadapi ibu tadi kan ibu bilang katanya pelibatan TNI belum optimal gitu ya bagaimana ibu memberikan saran supaya lebih optimal lagi membantu Polri ya tentunya harus yang tadi saya sampaikan pembagian itu pun juga harus menjadi satu perhatian Pak iya 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 jadi mengenai apa yang senjata yang digunakan oleh terorisnya lalu kemudian siapa yang terancam gitu itu harus mulai ada pembagian yang mungkin harus duduk bersama dengan DPR Komisi 1 dan Komisi 3 itu harus dibicarakan dengan Parlemen juga berarti ya iya betul karena itu kan akan kembali pada regulasi pada undang-undang iya baik ini TNI udah clear nah sekarang iya dari teroris kemarin di Makasih maupun di Batu itu kan anak-anak muda betul milenial dan ibu-ibu ya Pak yang prihatin sekali ya kamu bisa melihat gak gimana sih ini pola rekrutmen mereka sehingga mereka mudah terpapar iya siapa jadi dalam hal ini saya disini juga ingin menghimbau kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki putra putri di usia milenial harus memperhatikan juga gadgetnya karena rekrutmen itu bisa dari media sosial juga Pak jadi rekrutmen itu terbagi dua yaitu bisa secara tertutup diantara jaringan mereka mereka kan yang masih ada di Indonesia tuh kurang lebih ada 5 Pak JI, JAT, JAD ya terus ada NII ya ada sel-selnya ISIS segala macam itu nah itu diantara jaringan mereka mereka itu bisa merekrut itu secara tertutup secara terbuka itu bisa melalui ranah publik seperti misalnya universitas, sekolah, organisasi agama, organisasi pemuda dan lain sebagainya rekrutmen-rekrutmen itu bisa dilakukan dan bahayanya sekarang Pak Rudi ada proses di dalam proses rekrutmen dan bimbingan itu untuk menjadi radikal yang kita sebut namanya enabling environment yaitu suatu proses bagaimana yang hal yang sebenarnya itu radikal dimasukkan ke kepala anak-anak muda itu atau ibu-ibu itu atau siapapun ya diterima sebagai suatu hal yang lumrah, wajar dan tidak berbahaya jadi tidak ada apa penyikapan-penyikapan yang kontra gitu dari yang diajarkan itu namanya proses enabling environment terjadi sekarang ya terjadi buktinya banyak kok yang jadi ini yang jadi teroris terus kalau begitu bagaimana negara harus menyikapi kondisi seperti ini sekarang ya sekali lagi saya katakan bahwa pengendalian masalah terorisme ini penanggulangan masalah terorisme ini tidak bisa juga hanya dibebankan kepada pihak aparat keamanan TNI atau badan-badan intelijen semua itu juga harus ada peran dari masyarakat saat saya masih menjadi anggota komisi 3 saat itu dihapus kewajiban orang masuk dalam lingkungan baru pak jadi lapor ya kewajiban lapor itu dihapus nah harusnya itu mulai diadakan kembali karena kan kalau ditanya habis ada pemboman tetangganya ditanya anda kenal gak dengan orang itu tidak karena tidak bergaul dan lain sebagainya nah karena itu makanya sekarang ini masyarakat itu dituntut peran aktif kalau ada yang aneh langsung lapor kepada aparat dan sebaliknya aparat apabila ada anggota masyarakat yang melapor juga jangan diam saja jangan cuek ya harus responsif lah responnya harus baik gitu bunuh nih penonton kami karena ada bangsa divit banyakan juga milenial juga bu bisa kak ibu memberikan semacam semuatu saran atau pesan supaya mereka tadi mencegah paparan yang secara terorisme tapi dianggap sebagai satu kewajaran atau kebiasaan biasa iya jadi saran saya sih adek-adek yang di usia milenial itu banyaklah membaca hal-hal yang buku-buku atau literatur ya literasi-literasi itu yang baik dan benar mengenai cinta negara dan ideologi Pancasila dan lain sebagainya nah satu sisi yang lain juga pengemasan bagaimana pengajaran Pancasila juga harus kreatif sehingga orang juga dapat menerima sesuai usianya dan kekinian juga ya kalau tidak kekinian orang juga merasa seperti dipaksa seperti dikuliai seperti apa ya sebuah proses pengajaran saja gitu kan kalau misalnya dengan kreatif dimunculkan pengajaran mengenai Pancasila yang menarik yang membuat orang tanpa disuruh mau belajar mau mencari tahu mengenai hal itu anak milenial itu kan sekarang ini kan kita tahu selalu mencari hal yang baru Pak misalnya bisa menembak itu suatu hal yang keren excited gitu ya lalu kemudian melihat ada pesawat baru yang lewat di depannya gitu kan terus langsung ingin mencoba pesawat tersebut dan lain sebagainya gitu jadi harusnya pihak BPIP mulai secara kreatif membuat apa ya tayangan atau membuat informasi yang kekinian modul-modul yang kekinian ibu lihat BPP sudah mulai ke arah sana belum sekarang ini beliau-beliau itu orang-orang yang berpengalaman Pak hebat-hebat tapi mudah-mudahan ke depan nanti ada kerjasama juga dengan universitas-universitas sehingga bisa menghasilkan hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak ya menurut saya masyarakat juga ibu-ibu ya utamanya juga harus bersikap hati-hati untuk menjaga putra putrinya agar tidak menjadi radikal itu pendidikan di rumah itu yang paling utama pokoknya di rumah itu ibu ya guncinya saya kira cukup terima kasih Pak Rudi ya terima kasih ini luar biasa memberikan ya pencerahan untuk kita semuanya sehingga kita mempunyai guidance insya Allah pasti bermanfaat terima kasih Pak baik sahabat Indonesia demikianlah pembicaraan kami dengan pengamat militer dan pertahanan juga pengamat iljen ibu dokter nuneng kertapati banyak hal yang kita terima dari pencerahan beliau satu hal yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh beliau adalah dalam penanggulangan terrorisme itu harus melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk keluarga jadi menurut beliau adalah justru di keluarga ini adalah fitur pertama yang paling mendasar untuk menanggulangi terrorisme atau radikalisasi untuk orang lain kita untuk supaya tidak terpapan itu luar biasa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu nuneng itu dipahami secara mudah karena bahasanya juga sangat mengenak dan mudah dipahami saya yakin sangat bermanfaat buat kita semuanya terima kasih kita ketemu lagi kita ketemu lagi dalam program hot news berikutnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih